Intro Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Medan melaksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IPMI dari lima kecamatan yang ada di Kota Medan. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan dan pengambilan sumpah janji jajaran PCIPMI oleh Ketua IPMI Kota Medan Sri Wahyuni. Kemudian pemberian pataka IPMI ke masing-masing ketua pengurus cabang serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Pada pelantikan lima pengurus cabang IPMI Kota Medan yang berlangsung di Hotel Grandika Medan selasa kemarin. Turut dihadiri PLT Ketua TPPKK Kota Medan yang juga istri PLT Wali Kota Medan Nurul Khairani Ahyar dan Ketua PWIPMI Sumatera Utara Haja Yulidar Bugis. Dalam sambutannya, PLT Ketua TPPKK Kota Medan Nurul Khairani Ahyar mengapresiasi positif kegiatan pelantikan tersebut. Nantinya pengrajin khususnya para UKM di Medan dapat tertampung atau bisa menjadi wadah bagi pelaku UKM di Kota Medan. Dalam pelantikan dan pengukuhan lima pengurus cabang kecamatan yang dilantik yakni IPMI Kecamatan Medan Johor, IPMI Kecamatan Medan Denai, IPMI Kecamatan Medan Maimun, IPMI Kecamatan Medan Sunggal, dan IPMI Kecamatan Medan Timur. Masa bakti 2020 sampai dengan 2025 mendatang. Ya, kalau program-program mungkin kita program kerja dari pelatihan, ya pelatihan, udah gitu bukan hanya di pelatihan, kita juga lebih ke agama karena kita khusus muslimah, organisasi ini khusus muslimah, jadi di samping kita berusaha, jangan lupa juga terhadap agama. Tadi kan sempat menyimpung ada produk-produk yang juga akan dikenalkan kewangan negara, itu sudah berjalan? Sudah, sudah berjalan. Jadi memang ada produk-produk itu memang sudah ada go internasional, ada itu kerupuk ya, di Jepang ya, kuliner itu sudah sampai ke Jepang. Jadi mungkin sebenarnya sekarang ini, kalau untuk marketing sebenarnya sudah terbuka, karena kita punya go internasional ya, IPMI di luar negeri, tinggal produk kita saja yang harus lebih kita unggulkan ke depan. Sementara itu Sri Wahyuni, selaku ketua pengurus daerah IPMI Kecamatan Medan, mengatakan, pelantikan ini adalah salah satu program nasional IPMI, dan guna memperluas keseluruh lapisan masyarakat yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan. Selaku ketua pengurus daerah IPMI Kota Medan berharap, pengurus cabang IPMI yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan mampu memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan sektor usaha di Kota Medan. Sri Wahyuni mengingatkan agar para pengurus ini bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga cita-cita organisasi dapat tercapai ke depannya. Ini adalah salah satu program dari nasional ya, IPMI khususnya maupun wilayah maupun daerah wajib memperluas jaringan. Nah kebetulan saya kan di ketua daerah, jadi saya berikhtiar mau memperluas IPMI ini sampai ke 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Kenapa hari ini baru lima? Karena memang kesempatan hari ini kita lakukan pelantikan lima. Karena kan nggak mungkin 21 kecamatan, karena kan waktunya ya, dan tempat juga. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara karena IPMI Meran juga udah membuat rumah Al-Quran. Jadi di samping kita berhidup.